Alhamdulillah kenyang banget iya alhamdulillah ya nyong kembung saya bang kok bisa kenyang ini oh kekenyangan juga maksudnya oh gue pikir kembung isinya angin oh kagak ya udah eh tapi lu tadi abis makan apa saya makan aneh pastel buka puasa pakai pastel ya di pastel atu sama lontong atu terus menontongnya lima meter nyangkutnya bang lu lagi karnaval apa gimana sih agak boleh berlebihan juga kamu makan apa ini aku tadi makan pasta makan sok buah aduh enak banget sama kripik aduh tadi sok buah gue gak sempet lagi makan ya abang enggak gue bagi-bagi kalo yang enak-enak jadi bagi lontong doang sama pastel ya takut lu gak demen iya biar demen kan nyobain dulu bang belum nyobain udah katanya enak kalo misalnya nanti gue tunjukin lu kagak makan lu nyayang gak enak sama gua mendingan gue gak tunjukin sekalian gue tau lu demennya lontong gue kasih lontong ya itu pasta kan enak gitu eh tapi lu sukanya biasa pasta apa nyong? tuh ya pasta gigi bagus-bagus bagus-bagus gila adis jadi kemancingnya bagus ya bagus-bagus adis gak expect kesana kok adis expectnya lurus-lurus aja dia enggak kan gue kan pasta kan macemnya banyak emang gak boleh sih pasta? nah itu maksudnya arahnya kesitu tapi tadi lebih lucu ada pasta, ada spaghetti, adalah sanya iya ada makaroni ada macaroni aduh gak tau juga lagi nyom paparoni gak ada? paparoni, paparoni mah itunya toppingnya paparoni saya liat tadi disono lagi arisan paparoni apa kabar? paparoni mending gak eh tapi kalian tuh kalo buka puasa langsung manis dulu atau air putih dulu? air putih enggak sih manis ya langsung manis? tos nyong kenapa? biar kagak langsung makan sih emang bang kalo air putih sih jadi lapar bang oh iya patusan nak enggak enggak juga gua enggak berarti kan gua mau pakai manis mau pakai air putih lapar-lapar aja oh tetep makanan ini yang manis sih pasti lapar hilang turun langsung sempit iya tapi gua kalo gua tuh langsung air putih kalo bisa nasi iya dia tuh langsung nasi kalo lu enggak kan pasti enggak kan iya makanan kecil dulu kok sombong? karena lu punya banyak makanan kan gua enggak ada enggak ada 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 enggak saya ngapa enggak makan nasi? karena enggak ada launya bang makannya saya makan udah pastel aja udah kalo makannya dengerin lu ampe abis oh sorry 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 lu sih suka enggak dengerin ampe abis tapi berarti kalo misalkan gua tanya menu favorit lu buka puasa yang lu tunggu banget kalo lu lagi puasa takjil deh the best takjil makanan kecil-kecil kan iya iya namanya takjil kalo gede takde hahaha apa ini anseh pastel sih pastel bener pastel oh dia suka yang goreng-gorengan gitu bangwan bangwan iya bangwan goreng-gorengan sih gua suka juga sih saus kacang sambel kacang iya ada sambel kacang ya Allah tenggorokan itu kesian kamu apa? sama aku apa aja coba sebutin yang kamu suka aku pasti suka aku tuh senengnya tuh takjil sok buah sama kurma iya es teh manis es teh manis oke orange juice oke aku tuh yang seger-seger dulu harus yang seger-seger dulu kalo ini kan tadi goreng-goreng langsung iya iya cuma kalo lu suruh milih aku air putih dulu air putih dan nasi dulu kalo masih ada sisa baru yang lain baru yang lain gitu oh gitu nih ya kalo misalnya coyers coba komen di bawah kalian tuh sukanya apa menu takjil yang paling favori karena di beberapa daerah tuh ada khas masing-masing kalo di Sumatera Selatan tuh ada kita biasanya kalo buka puasa tuh selalu ada pempeknya karena pempek itu dimakan di setiap saat gitu iya tapi kan itu ga cuma puasa kalian sarapan aja pempek iya emang iya bang misalkan lu main ke rumah gua nih jam 11 malem atau jam 12 malem terus gua ada pempek di kulkas gua gorengin subuhannya pempek oh itu kalo disana kalo disana orang palembang orang palembang gitu nah terus apalagi ya ada bubur kampiun bubur kampiun tuh dari bubur kampiun tuh setahu aku dari gini tuh bubur kampiun tuh dari minangkabau isinya apa aja ada bubur sum sumnya ada kolak ubi ada pisang candil bubur delima sama ada ketan hitam kita liat gambarnya tuh liat gambarnya tuh kenyang makan ini kenyang sih jadi beneran nyampur semua nyong tapi aku aku kalo yang terlalu berat kayak gini takjilnya malah gak aku juga gak terlalu milih satu atau dua aja iya betul terus ada juga ketan bintul wah ini si doya eh ini apa sih barusan gua ngomong apa barusan gua ngomong apa maksudnya yang di apa sih di bokasi banyak ketan tuh lu baca lu baca mana al mana bacaannya menu kasih ini selalu hadir saat buka puasa di daerah serang banten oh ini orang banten iya ketan bertabur serundeng dan kuah rendang daging sapi ini jadi gak enak enak banget gak denger dong nyong ini coyur gak denger dong lu ngomong kalo lu kalo marah-marah aja lu temen menu khas ini selalu hadir saat buka puasa di daerah serang banten ketan bertabur serundeng dan kuah rendang daging sapi ini jadi menu buka puasa yang wajib ada iya rasa gurih manis dan sedikit pedas ini memang cocok untuk dijadikan menu buka puasa saat ramadhan tiba nah lanjut lepat gayo nah ini pasti lu doyan juga nih ini dari Aceh kalo udah ada gayo kok timu sih bang iya bener iya lepat gayo dari mana Aceh sama seperti gua lepat pada umumnya terbuat dari tepung beras ketan gula areng kelapa parut iya bener kalo lepat mah disini bukan begitu bang bentukannya gak gitu ya ketan ketan putih gitu doang ah iya ada juga cuma di daerah gua ada yang begini nih begini tapi kalo ini nih si gayo ini lepat gayo ini tidak mudah busuk dan bisa disimpan beberapa bulan tuh uniknya ini emang terbuat dari apa? dari tepung beras ketan sabar bang saya kan gak tau tapi kan tadi gua udah baca tapi kan tadi gua udah baca bisa lupa gara2 inget kayaknya rasanya enak legit peri pas gua baca tadi lu ilang gitu tadi aja yang aku baca dia bilang yang gua suka ini ini apa ya iya sekira ketan yang kalo disini ketannya pake bumbu kacang bang lanjut sate susu kok sate susu kok sate susu gua baru tau dah susu bisa disatai emang nak bisa ini oh susu anu ini bang susu apa ya susu keras sate susu seventeen sate susu terbuat dari bagian susu sapi oh bagian kantong susunya iya ya ya dari putih payudara sapinya iya jow iya jow dibakar di atas arang. Saat disantap, sate susu akan dihidangkan dengan bumbu khas Bali yaitu pelecing. Biasanya penjual sate susu ini akan banyak ditemui di pasar kaget penjajah makanan buka puasa. Kalau gue mah makan ini jadi bingung, gak? Iya. Gue bingung. Mau gue telan apa mau gue jilat aja? Bingung gue. Oke lanjut, mie glosor. Apa itu mie glosor? Mie glosor yang berasal dari Bogor. Mie glosor ini terbuat dari mie kuning yang terbuat dari adonan tepung kanji atau aci yang dicampur kunyit dan dimasak sama kol yang dipotong kecil-kecil. Mie ini disajikan dengan sambal kacang yang rasanya pedas. Mie glosor ini biasanya dimakan bersama gorengan seperti bakwan atau tempe. Iya gitu. Jadi tapi selain dari Nusantara ya ada juga menu takjil dari berbagai negara. Yang pertama itu ada katayef atau pancake-nya Arab Saudi. Ini gimana sih? Kayaknya seru deh. Katayef ini jadi menu wajib berbuka puasa di Cairo dan di sekitarnya. Kayak pastel. Tapi itu kayaknya manis bang. Iya pastel tapi aromanya kayu manis. Di isinya sama kacang kenari sama gula. Oh. Iya middle east kan gitu nak. Sentuh anak nggak ada kayaknya sih. Matapak mini. Iya bener-bener. Tapi ditambahin sama sirup sama madu tuh katanya. Jadi hangat, manis, gurih. Iya bener-bener. Bener-bener kayak pancake. Yang kedua. Tuh asida. Menu takjil Sudan. Baca nyong. Sama seperti di Indonesia Sudan juga terbiasa untuk berbuka puasa dengan minum teh. Nah ini jadi keorang sih Sudan. Bukan bang. Dan ini baca nih. Sudan juga terbiasa untuk berbuka puasa dengan maksudnya negara. Oh ini negaranya. Itu lagi ngomongin negaranya. Sampai kayak misalkan. Sama seperti di Pondok Gede. Jati Bening juga terbiasa. Itu bisa jadi. Tapi teh tradisional asal Sudan. Kaya akan rempah-rempah dan menu makanan yang tidak boleh ketinggalan adalah asida. Asida. Bogor. Eh asina. Asina. Asida. Terbuat dari tepung gandum yang disajikan bersama madu dan butter. Butter. Eh butter. Butter. Rasanya yang manis. Bisa mengembalikan energi setelah seharian berpuasa. Nah. Nah. Itu tuh. Jadi manis tuh perlu juga sih buat bener. Iya buat energi. Besok kita makan nasi aja mau gula. Ini jalan gitu juga. Nasi udah ada gulanya nyong. Yang ketiga dari Maroko ada Harira nih menu favoritnya Moroko. Yang penuh gizi. Di Maroko biasanya masyarakat muslim berbuka dengan cemilan kurma, manisan, susu, atau jus. Tapi ada juga menu khas buka kuasa yaitu Harira. Sejenis sup yang terbuat dari rebusan daging domba yang dicincang. Dengan campuran kacang cikpi, tomat, dan juga dibumbui dengan rampah-rampah bergizi dan mengenyangkan. Gimana tadi cikpinya? Cikpi. Cikpi. Yang keempat ada Bastani. Hidangan es krim dengan citara. Bastani CR7. Eh CR7. Gak jadi-gak jadi lucu. Bapak Junior maksud gue. Bastian. Bastian. Belum salah say. Enak ini ibu. Es krim dengan citara rasa eksotis dari Iran. Rasanya apa? Katanya mangga. Ya. Bastani adalah hidangan es krim dari Iran yang memiliki citara rasa eksotis. Berasal dari bahan dasarnya yaitu telur, gula, air mawar, vanila, pistachio, dan susu yang semuanya dicampur menjadi satu. Itu lalu dibekukan hingga menjadi es krim. Bayangin kenikmatannya. Gimana bayangin? Tau. Gak bisa dibayangin. Jadi harus kesana ke Iran nih. Nah ini saya suka nih Bang. Nah coba lu baca. Samosa Pastel Khas Pakistan. Hmm. Berbuka umat muslim di Pakistan ini, eh, kok ini? Eh, di Pakistan nggak lengkap tanpa Samosa. Samosa adalah makanan khas mirip pastel berbentuk segitiga berisi kentang, pedas, bawang bombay, cincang, kacang-kacangan, dan daging cincang. Kurang kencang. Yang digunakan bisa berupa daging domba, daging sapi, atau daging ayam. Coba lu ngomong cepat. Gak usah lu baca. Coba lu ngomongin cepat, bawang bombay, cincang. Bawang bombay, cincang. Diulang. Oh ulang. Sabar Bang, sabar, sabar. Gak ngerti cara mau bikinnya. Bawang bombay, cincang, bawang yang... Yah. Coba aku, coba aku ya. Bawang bombay, cincang. Bawang bombay, cincang. Coba kamu. Kalau di slow motion sama teman-teman pasti benar. Bawang bombay, cincang. Jadi sekian guys, menu-menu takjil favorit dari dalam dan luar negeri. Jangan lupa komen di komen section. Menu takjil favorit kalian apa? Kalau menu takjil favorit aku kamu. Ya. Apa makanan apa? Gua gak bisa dimakan. Bisa dimut. Ya sate-an itu dia. Kayak sate susu. Gua baru tau itu satu susu. Pengen coba, yuk kembali nyok. Gak sihan tuh sapi Bang. Kenapa? Ya kan udah mati sapinya. Bukan sapi lagi lewat lupas-pas begitu. Berarti sapi-sapi perempuan, Om. Emang boleh Bang? Bukan ngukrim ya? Ya boleh-boleh aja kalau misalkan... Kalau di kita kan sapi yang laki dipotong. Bener, yang laki. Ya, karena yang perempuan kan biasa untuk ngelahirin. Soalnya entah kalau yang perempuan dipotong, yang masak di rumah sabar. Kan sapi gak masaknya. Sabar Bang, sabar. Bang, udah sabar. Ya udah, udah, udah. Kita kuasinya tinggalin Inyong terus, nak. Biarin aja template. Bye Inyong. Jadikah ini Bang? Gak usah. Bentir sapi. Hehehe. Gak usah. Gak usah. Gak usah. Gak usah. Gak usah. Terima kasih.